Terbukti melakukan penipuan dengan modus membantu meluluskan seleksi penerimaan bintara Polri tahun 2021, seorang oknum anggota Polri yang berdinas di Sat Samapta Polres Lebong Polda Bengkulu berinisial Brikpol RPM, dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Adapun, upacara PT DH terhadap oknum anggota Polri tersebut dilaksanakan di lapangan Polres Lebong dan dipimpin langsung ke Polres Lebong AKBPA Wilson, Kamis, 20 Juli 2023. Brikpol RPM diberhentikan sesuai dengan surat keputusan Kapolda Bengkulu Nomor Kep 141-E6-2023, tanggal 22 Juni 2023 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam upacara tersebut, Brikpol RPM tidak hadir, sehingga diwakilkan oleh personel dengan menampilkan foto Brikpol RPM dan dilakukan pencoretan di foto Brikpol RPM yang berbaju dinas. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel Polres Lebong yang selama ini telah menjalankan tugas dengan baik, penuh disiplin, dedikasi dan loyalitas. Ditambahkan Kapolres, proses PT DH terhadap Brikpol RPM tidaklah diambil dalam waktu yang singkat, melainkan telah melalui proses persidangan sesuai prosedur yang berlaku, demi kepentingan dan kebaikan organisasi. Bengkul SSL.com terkini